Sebenarnya teman-teman saya mau sampaikan diri, di dalam bugata perbuatan melawan hukum, satu sejati usul yang tidak terpenuhi maka sia-sialan bugatannya yang diajukan oleh Bambang Trimulyono. Kita ambil saja satu usul, adalah usul kerugian bagi korban. Di sini kita beranggapan bahwa Bambang Trimulyono ini seolah-olah dirinya sebagai korban, adanya ijazah palsu dari tutup presidimu Cokowi Dodo. Kerugian di sini tidak lain dan tidak bukan, adalah kerugian material. Jadi ada perbuatan Pak Jokowi Dodo sehingga merugikan Bambang Trimulyono secara langsung ya. Harus ada kerugian material. Nah di sini kita coba melihat, ada kerugian material yang didirida atau dialami oleh Bambang Trimulyono. Saya pikir di sini saja satu usul-usul sudah bisa menjawab, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada majelis sakit yang meleksa atau mengadili. Perkara ini, saya terlihat bahwa satu usul ini sudah tidak terperlui. Saya yakin pasti gugatan dari Bambang Trimulyono ini pasti ditolak. Pajur, si Bambang dan Pak Sugik akan kekal di penjara. Laporan merupakan sebuah pemberitahuan dari seseorang karena hak atau kewajibannya kepada aparat hukum atas terjadinya suatu peristiwa. Laporan harus dibarengi dengan bukti kuat agar tidak masuk kategori fitnah. Menurut pasal 311 ayat 1 KUHP, laporan bisa masuk kategori fitnah jika memenuhi tiga unsur. Pertama adalah terkait dengan seseorang yang menjadi tersangka atas tuduhan, tersangka juga berhak melakukan penuntutan balik. Kemudian, laporan tersebut mengandung unsur menista orang lain baik secara lisan atau tulisan yang diketahui banyak orang bahkan tersiar. Jadi tidak termasuk jika hanya tuduhan tidak tersiar dan tidak diketahui orang banyak. Unsur ketiga adalah pelapor sebenarnya mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar dan ia tidak dapat membuktikannya. Maka, kesempatan cara menuntut balik pelaporan tanpa bukti semakin besar. Jadi, Bapak Menteri Muliawondo ini mengandungkan pengadun fitnah ke pengadilan negeri. Seolah-olah, ijazah yang digunakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah pasal. Maka, hukuman ancaman pidana penjara itu adalah selama 4 tahun. Oke, teman-teman. Di sini, kita melihat bahwa pasal ini memberikan pesan kepada setiap warga negara, kepada kita semua. Jangan bermain-main dengan korban, jangan asal lapor. Harus berdasarkan data, harus berdasarkan fakta, dan yang paling penting adalah harus berdasarkan bukti. Kalau tidak ada bukti yang menunjukkan Anda sebagai korban, jangan semana-mana Anda melakukan pengaduan atau Anda melakukan gugatan. Jadi, ketika gugatan itu tidak terbukti kebenarannya, maka dampak hukum akan kembalikan. Makanya, dari kasus Bapak Menteri Milioni, saya melihat bahwa kejaksaan sebagai pengencara negara, barangkali polisi, bisa menindak lanjutkan perkara ini. Jika nanti ketika gugatan yang diajukan oleh Bapak Menteri Milioni, ditolak oleh Majelis Hakim. Maka, saya pesan kepada kepolisian, kejaksaan, bisa menindak lanjutkan perkara ini. Menggunakan pasal 317. Karena, di sini bukan persoalan gugat-menggugat, sekarang macamnya. Ini persoalan marwah pengadilan, dibawah pengadilan. Jadi, kita sudah mengetahui bersama bahwa kita harus menghormati, menghargai pengadilan. Jangan jadikan pengadilan itu sebagai ajang balas detang. Biarkanlah Pak Presiden di sisa masa jabatan ini untuk fokus bekerja, untuk kemudian membangun negara dari Sabang sampai Meroge, sehingga Indonesia jauh lebih baik lagi. Jadi, teman-teman, pesan saya terakhir, yang penting adalah, jangan seenaknya atau jangan sembarang mengajukan gugatan, mengajukan aduan kepada kepolisian. Jika itu tidak terbukti, kita bisa dilaporkan balik menggunakan pasal 317.